Beralih ke informasi pertanian, pemirsa dengan menggunakan pupuk organik sejumlah petani di desa Gentungan, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, memperoleh hasil panen padi yang melimpa. Hasil panen Deplo 1 Eco Farming meningkat hampir dua kali lipat. Pupuk organik Eco Farming menjadi solusi di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Paden Perdana Demplot Eco Farming dilakukan di Dusun Kampung Pade D, desa Gentungan, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hasilnya cukup memuaskan para petani, di mana dari hasil ubinan dinas pertanian, Kabupaten Goa hasil panen sebelumnya 5 ton per hektare dengan menggunakan pupuk kimia, naik menjadi 8,4 ton per hektare dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Peningkatan hasil padi petani ini karena menggunakan pupuk organik Eco Farming, hasil penelitian ahli pertanian dan telah memperoleh SK Kementerian Pertanian. Panen raya ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Goa, Camat Bajeng Barat, dan Kepala Cabang Regional PT Besmakasar, Dewi Permoning. Luar biasa ya, pupuk organik Eco Farming ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Berdasarkan hasil uji lab, kandungan pupuk organik Eco Farming ini mempunyai C organik 51% tertinggi di Indonesia. Dengan kandungan C organik tertinggi, sangat berperan untuk pertumbuhan, tanaman, dan peningkatan produksi. Sehingga manfaat dari pupuk organik Eco Farming ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming meringankan biaya produksi petani, mempercepat masa panen, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, meningkatkan unsur hara tanah, serta hasil kualitas produksi meningkat. Pemerintah setempat pun sangat mendukung para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai solusi kelangkaan pupuk bersubsidi, karena hasilnya telah terbukti dengan meningkatnya hasil panen dengan penggunakan pupuk Eco Farming. Ini dan dari hasil yang biasanya cuma sekitar 5 ton, hari ini kita mencapai sampai 8,3 ton, artinya produktivitasnya sangat meningkat. Harapannya sih karena kita sudah lihat buktinya, semoga ini bisa diadopsi di desa-desa lain, peningkatan produktivitas pertanian juga di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Bajan Barat ini bisa lebih meningkat lagi. Intinya kita dengan Eco Farming ini mungkin kita bisa kembali yang namanya organik, dengan kita menggunakan bahan-bahan organik, otomatis nanti hasilnya pun akan lebih sehat. Para petani di desa Pak Gentungan merasa puas dengan hasil panen yang melimpah berkat pupuk organik Eco Farming. Mereka mengurangi penggunaan pupuk biasa hingga 75 persen, terlebih di tengah langkahnya pupuk bersubsidi. Dari Kabupaten Goa, tim Liputan Ainews melaporkan.